Intro Plenang penentapan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak di Alor diwarnai kericuhan. Protes tim partai pengusung paket Amin mengundang kegaduhan di dalam ruangan. Tidak di luar tubuh. Beginilah suasana kericuhan yang terjadi di dalam aula kantor KPU Kabupaten Alor. Aksi protes tim partai pengusung paket Amin, Dr. Radus Amonjobo dan Imran Duru mengundang reaksi keras tim paket Intan yang hadir dalam ruangan pleno tersebut. Aksi saling protes ini terjadi setelah Ketua KPU membacakan dan menetapkan keapsahan surat dokumen paket Intan tentang SPT dan surat SKCK calon bupati Dr. Immanuel Blegur yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Aksi protes ini sendiri telah dijawab oleh Ketua KPU Alor tentang keapsahannya hingga menunjukkan surat klarifikasi dari lembaga yang bersangkutan. Ketua KPU Kabupaten Alor, kami membutuhkan kebenaran formal. Kami membutuhkan kebenaran formal. Kebenaran material itu siapkan. Bapak Ibu, tersebut adalah instansi yang berwena. Plenot penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Alor periode 2009-2024 ini juga diwarnai dengan pembacaan surat pernyataan. Dua orang anggota komisioner berdasarkan aturan DKPP tentang kode etik di mana yang bersangkutan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan tim maupun calon kandidat yang maju di pilkada. Plenot penetapan cabub dan cawabub kabupaten Alor akhirnya menetapkan paket intan yang mengusung Immanuel Blegur dan Taufik Nampira serta paket Amin, Amon Jowo dan Imran Duru yang akan maju bertarung di pilkada Alor kali ini. Saling rangkul dan foto bersama kedua pasangan setelah menerima surat keputusan penetapan sempat mencairkan suasana pendukung yang hadir. Dari Kabupaten Alor, Dani Manu, tim Ayus melaporkan. Dua, tiga.